Intro Langsung saja sambutan kedua Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau MD Kahmi Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat Gelar Dialog Publik Bahas Kesiapan Penyelenggara Pemilu Serentak Tahun 2024 Dialog yang mengusung tema menakar kesiapan penyelenggara pemilu serentak tahun 2024 yang diinisiasi MD Kahmi tersebut dilaksanakan di Cafe Depirla dan menghadirkan sejumlah pemateri Dimana yang hadir sebagai pemateri dari pihak penyelenggara pemilu, akademisi dan mantan komisioner KPU, alumni HMI, serta kader HMI sekabupaten Pasangkayu Koordinator Presidium MD Kahmi, Aswan Aziz yang menjadi moderator dan memandu jalannya kegiatan dialog publik menyampaikan ucapan terima kasih kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya hadir untuk melakukan diskusi Sementara Darmawan, anggota KPU Pasangkayu menyampaikan jika Bawaslu Pasangkayu menyatakan siap melaksanakan agenda pengawasan pelaksanaan pemilu 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Darmawan juga menyampaikan agar TNI, Polri, ASN, pemerintah dan aparat desa untuk tidak berpolitik praktis dan tetap menjaga sikap netral dalam pemilu Jika pihak-pihak ini ikut terlibat dalam politik maka mereka berpotensi masuk dalam kategori pelanggaran terhadap undang-undang lainnya Kami dalam hal ini, untuk menantisipasi ini kami bersama jajaran pengawasan pemilu tingkat kecamatan selalu melakukan koordinasi, bimbaluan pada pemerintah desa, pemerintah kecamatan terutama ASN yang harus netral karena ASN dalam tanda ketika adalah pelayanan publik kalau dia tidak netral maka berpotensi pelayanan publik itu terjadi klikasi di dalamnya Dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, Tim Jurnal TV mengabarkan